Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai durian musangking, durian introduksi dari Malaysia yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Bahkan mungkin Anda sudah tidak asing dengan durian yang memiliki julukan Raja Kucing ini. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Apakah Anda sudah pernah mencicipi durian musangking? Atau jangan-jangan Anda baru pertama kali mendengar jenis durian ini? Durian musangking merupakan salah satu dari sekian banyak jenis durian unggul yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Durian ini memiliki nama asli Mausanwan, yang artinya Raja Kucing. Menurut sumber yang kami dapatkan, julukan tersebut disematkan pada durian ini karena lokasi tempat penemuan pohon induknya yang berada di dekat Gua Musang di daerah Kelantan. Keberadaan durian musangking sudah ada sejak tahun 1990, namun baru sekitar tahun 1993 diresmikan dan diberikan lisensi. Kode untuk durian musangking yang terdaftar di Kementerian Pertanian Malaysia adalah D197. Ini menandakan jika durian musangking merupakan varietas durian ke-197 yang pernah ditemukan di Malaysia. Durian musangking sangat populer di kalangan pecinta durian. Rasanya yang manis, legit, dan sedikit pahit menjadikannya sebagai buah durian paling diburu. Padahal dari segi ukuran, durian musangking masih kalah jika dibandingkan durian montong atau durian bawor. Memang banyak faktor yang membuat kenapa durian musangking sangat disukai. Hal tersebut karena durian ini memiliki banyak sekali keunggulan. Beberapa keunggulan durian musangking yaitu... Yang pertama, rasa buahnya yang sangat enak. Durian musangking memiliki rasa yang sangat enak. Perpaduan antara rasa manis, legit, dan juga sedikit pahit sangat cocok dengan lidah orang Indonesia. Ditambah lagi, tekstur daging buah durian yang lembut menambah kenikmatan saat memakan buahnya. Dua, daging buahnya tebal. Jika Anda menemukan buah durian dengan biji yang besar dan daging buah yang sedikit, hal tersebut tidak ada pada durian musangking. Daging buah durian musangking sangat tebal, dengan biji buah yang kecil dan juga kempes. Banyak orang yang tertarik dengan durian musangking karena kelebihannya tersebut. Ketiga, kadar air rendah. Kadar air yang terkandung dalam durian musangking relatif sedikit, dan menyebabkan buahnya menjadi lebih kering dan juga keringi, padat, serta mudah lumer di mulut. Kadar air yang sedikit menjadikan durian musangking memiliki kandungan karbohidrat yang bagus untuk kesehatan. Empat, aromanya lembut dan harum. Berbeda dengan jenis durian kebanyakan, aroma durian musangking sedikit lebih lembut dan harum. Aromanya tidak terlalu menyengat. Kebanyakan orang yang tidak menyukai buah durian memiliki alasan karena bau buahnya yang menyengat, bahkan mampu membuat kepala pusing. Tapi aroma tersebut tidak terlalu kuat pada durian musangking. Lima, tingkat adaptasi tinggi. Pohon durian musangking memiliki tingkat adaptasi yang tinggi, sehingga dapat ditanam pada wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi pertumbuhan pohon durian musangking akan lebih optimal jika ditanam pada ketinggian antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Di luar elevasi tersebut, pohon durian masih bisa tumbuh, hanya saja membutuhkan perawatan yang lebih. Enam, cocok ditanam di Indonesia. Karena iklim dan cuaca yang ada di Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, maka durian musangking bisa ditanam dan dapat tumbuh dengan baik saat ditanam di wilayah Indonesia. Hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perkebunan durian musangking di beberapa daerah dan wilayah Indonesia. 7. Harga buahnya tinggi Sampai saat ini, harga durian musangking di pasaran masih terbilang cukup mahal. Bahkan harganya lebih tinggi dari jenis durian lokal pada umumnya. Sehingga bagi pekebun akan lebih menguntungkan untuk menanam durian musangking, karena pundi-pundi rupiah yang dihasilkan bisa lebih banyak. Itulah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh durian musangking, durian sireja kucing yang populer dan banyak diburu para pecinta durian. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi untuk Anda saat ingin menanam tanaman durian. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!